Halo Sobat Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Chandrabi Channel Video kali ini kita akan belajar bersama tentang Sandi Morse Bagaimana cara cepat hafal Morse? Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai Kita bongkar bersama metode agar cepat hafal Morse, oke? Baiklah Sobat Youtube Sebelum kita mulai untuk belajar Morse-nya Bagi teman-teman yang ingin belajar dengan serius Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekarang Biar kita semakin semangat dalam belajarnya Oke? Baiklah teman-teman Mari kita belajar Bagaimana cara cepat hafal Sandi Morse Sandi Morse itu terdiri dari dua kata yaitu Sandi dan Morse Dimana setiap katanya ini memiliki arti masing-masing Yang pertama itu adalah Sandi Sandi itu memiliki arti rahasia Rahasia ini itu dalam bentuk tanda ataupun pesan Sehingga saya menyimpulkan Sandi ini adalah tanda atau pesan rahasia Kemudian kata yang kedua adalah Morse Morse ini Artinya adalah kode Dimana kode dari Morse ini berbentuk titik dan strip Jadi Morse saya menyimpulkan adalah kode titik dan strip Sehingga kita bisa menjadikan satu Sandi Morse ini menjadi satu definisi yaitu tanda atau pesan rahasia dalam bentuk kode titik dan strip Sudah paham ya teman-teman Penggunaan Sandi Morse Itu bisa dengan cara yang pertama adalah dengan suara contohnya dengan peluit Yang kedua adalah sinar atau cahaya yaitu dengan cara senter Yang ketiga melalui tulisan yaitu dengan kode Yang keempat melalui bendera yaitu dengan cara bendera Morse Dimana bendera Morse itu memiliki ukuran panjang 90 cm dan lebar 60 cm dan di tengah-tengahnya itu ada garis hitam dengan lebar 10 cm Kemudian yang kelima yaitu dengan denyut listrik yaitu mesin telegrap Di dalam kepramukaan sering kita pelajari berbagai macam bentuk Sandi Dimana Sandi tersebut itu ada sangkut pautnya dengan Sandi Morse Sebagai contoh Sandi rumput, Sandi kimia Sandi-Sandi tersebut merupakan pengembangan dari Sandi Morse ini Makanya Sandi Morse ini sangat penting untuk diketahui dan dikuasai oleh anggota pramuka Supaya bisa mengerjakan Sandi-Sandi yang lain Untuk menghafal Sandi Morse dengan cepat Saya memiliki dua metode Yaitu yang pertama adalah metode pengelompokan Yang kedua adalah metode urut abjad Kita bahas untuk yang pertama dulu yaitu metode pengelompokan Teman-teman bisa membuat pengelompokan yang sudah saya tulis seperti ini Ya bisa dilihat Saya membuat ada lima kelompok Kelompok yang pertama ini adalah E-I-S-H T-M-O-K-H Teman-teman bisa membuat kelompok seperti ini Kenapa saya membuat pengelompokan dengan model seperti ini Harapan saya adalah otak kita bisa mencerna lebih baik Kemudian otak kita bisa memberi perhatian lebih kepada hal yang ingin kita kuasai Karena saya pernah membaca dalam sebuah buku Yang membahas tentang otak Kinerja otak Yaitu ada kata seperti ini Kita akan mudah mengingat sesuatu Ketika kita memberikan perhatian lebih kepadanya Sebagai contoh seperti ini Ketika kita ingin mempelajari Kita ingin hafal Morse Maka kita harus bisa memberi perhatian lebih kepada Morse Contoh kecil saja seperti ini Dengan kita menulis Menulis ulang Itu otak sudah memberi perhatian lebih Karena apa? Dari mata Membuat atau mendefinisikan sebuah data Sehingga akan masuk ke dalam otak Dan dengan kita bergerak Kita menulis Ini akan memberi perhatian lebih Kepada otak Untuk meyakinkan otak Bahwa ini penting Akhirnya apa? Otak akan menyimpan data yang ingin kita hafal ini Menyimpan data yang ingin kita pelajari ini Dalam memori jangka panjang Sehingga kita tidak akan mudah untuk lupa Ya Tulis seperti ini Tadi saya sudah jelaskan dengan harapan adalah Memberi perhatian lebih Buat kelompok seperti ini Terserah nanti bisa dikotak Dibuat tanda-tanda dengan warna polpen yang lebih bagus Yang berwarna-warni Nah itu otak akan memberikan data semakin rinci Untuk hal yang ingin kita pelajari ini Sehingga otak akan Merespon dengan baik Untuk Meletakkan atau menaruh ke dalam Memori jangka panjang Oke Kemudian Setelah selesai Teman-teman hafalkan Teman-teman input data yang teman-teman lihat Jangan melihat titik stripnya dulu Tapi Hafalkan kelompoknya dulu Hafalkan huruf-huruf yang ada di masing-masing Kelompok itu Ya Disini Misalkan Eis Ya kita baca Eis Ya E-I-S-H Eis T-M-O-K-H Jadi kelompok pertama isinya adalah E-I-S-H T-M-O-K-H Saat ini kita belum berpikir Kita belum menghafalkan tentang titik dan stripnya Ya Kita hanya menghafal E-I-S-H T-M-O-K-H Udah Itu dulu Kemudian yang kedua Ketika yang pertama ini sudah selesai Teman-teman sudah bisa hafal Kemudian alihkan ke yang kedua Dimana disini Kelompok yang kedua adalah Ada huruf A-U-V-N-D-B A-U-V-N-D-B Ya E-I-S-H T-M-O-K-H-A-U-V-N-D-B Udah Kelompok yang kedua Dan seterusnya Ketika teman-teman sudah melakukan Menghafal Huruf Dari masing-masing kelompok itu Coba sekarang teman-teman Tutup matanya Dan Bayangkan Bahwa teman-teman itu bisa melihat Pengelompokan ini Jadi seolah-olah Teman-teman bisa melihat Huruf-huruf dalam kelompok itu Walaupun teman-teman dalam kondisi Mata tertutup Bayangkan di dalam pikiran Teman-teman bisa melihat Huruf yang teman-teman tulis itu Ketika teman-teman sudah berhasil Maka Untuk selanjutnya Baru Kita mengisi data lagi Dengan Titik dan strip Apakah teman-teman sudah hafal? Kalau sudah Kita akan lanjutkan Oke Untuk kelompok yang pertama Ya E-I-S-H-T-M-U-K-H E E ini adalah Kode titik Jadi dikelompokkan jadi satu Dimana Disini hanya Terdapat titik Titik saja Ya E itu adalah titik satu I adalah titik dua Titik-titik S adalah titik-titik H adalah titik-titik Titik-titik Empat kali Setelah teman-teman tulis Langsung Baca Ingat-ingat Masukkan Data yang teman-teman tulis Kedalam otak teman-teman Beri perhatian lebih E adalah titik satu I adalah titik dua Titik-titik S adalah titik tiga Titik-titik H adalah titik-titik Titik-titik Titik empat kali Masukkan ke dalam otak teman-teman Dan pastikan Ketika teman-teman memajamkan mata Teman-teman bisa melihat Yang teman-teman tulis Kemudian yang kedua T Itu adalah berupa Strip Ya Strip M adalah strip-strip Atau strip dua O adalah strip-strip-strip KH adalah strip empat kali Caranya sama Masukkan Lihat Baca Masukkan ke dalam otak Simpan di dalam otak Beri perhatian lebih Kemudian coba Pejamkan mata Satu kelompok ini Pejamkan mata Bahwa teman-teman Bisa ingat Pejamkan mata Diolah di dalam otak Dan cobalah untuk mengingat-ingat Ketika sudah beres Kita akan lanjut Ke kelompok yang berikutnya Tahap yang kedua AUV-NDB 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 Sudah Tadi sudah menghafal Tadi sudah mengingat-ingat Dan saya yakin teman-teman Sudah hafal Dimana Tahap yang kedua Di metode pengelompokan Yaitu Isinya adalah AUV-NDB A itu adalah Titik setrip Ya silahkan teman-teman Tulis U adalah Titik-titik Setrip V adalah Titik-titik Titik Setrip Masukkan ke dalam otak Teman-teman Tulis Kemudian Baca Lalu masukkan Datanya ke dalam otak Simpan Beri perhatian lebih Kemudian N Itu adalah Setrip Titik D itu adalah Setrip Titik Titik B adalah Setrip Titik 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 Caranya sama Tulis Baca Dan diingat Masukkan datanya ke dalam otak Bahwa Kelompok yang kedua Dimana isinya adalah AUV-NDB Dimana A itu adalah Titik setrip U adalah Titik-titik setrip V adalah Titik-titik setrip N Setrip Titik Setrip D Setrip Titik-titik Dan B Adalah Setrip Titik-titik Simpan Dan ingat-ingat Jadi setelah sampai Tahap yang kedua NDB Teman-teman Mencoba Untuk Mengingat Dari tahap pertama Dan kedua Jika sudah Kita lanjut Untuk tahap Yang ketiga Yaitu R, P, K, X Dan L, F, Y, Q Dimana R disini Kodenya adalah Titik-setrip-titik Kemudian P adalah Titik-setrip-setrip-titik K adalah Setrip-titik-setrip X adalah Setrip-titik-titik-setrip L itu adalah Titik-setrip-titik-titik F adalah Titik-titik-setrip-titik Z adalah Setrip-titik-setrip-setrip Ki adalah Setrip-setrip-titik-setrip Kebanyakan Para anggota pramuka Kebanyakan Ketika untuk mengingat ini Sering terbalik Para anggota pramuka Saat menghafalkan Di bagian ini Itu lebih sering Terbalik-balik Makanya Kita harus punya Metode sendiri Pemahaman sendiri Untuk Untuk Bisa membedakan Kode-kode Yang ada Di morse ini Sebagai contoh Seperti ini R Titik-setrip-titik P Titik-setrip-setrip-titik Di sini bedanya Di R itu adalah Setrip-nya satu Di tengah Kemudian P Setrip-nya ada dua Saya Membuat pemahaman sendiri Supaya saya tidak lupa R Huruf R Ya Huruf R Ini hampir sama dengan P Tetapi ada tanda satu Ini Akhirnya Saya membuat Menjadi Pemahaman Untuk R Setrip-nya adalah satu Nah P Ini tidak ada Jadi Kita hanya butuh Satu saja Untuk Bisa membedakan R Setrip-nya satu Ya Jadi Lawannya itu adalah P Maka Setrip-nya dua Yang P Ya gitu Kemudian K dan X Di sini saya mengambil Di X-nya Ya Di sini saya mengambil Di X-nya X Ini ada dua kali silang Ya Ini ada dua kali silang Dua kali ini Saya Mengaplikasinya Di titiknya Ada dua Jadi kalau X Itu adalah titiknya dua Di tengah K Setrip-titik Setrip X Setrip-titik Setrip Ya ini adalah Pemahaman Terserah nanti Teman-teman Mau membuat Pemahaman seperti apa Bebas Ini hanya sebagai contoh saja Kemudian L Ini juga sama L Ini stripnya ada satu Kalau F Ini ada dua L Saya Membuat Pemahaman L Karena satu Di sini Saya membuat Yang awalan saja L dan F Titik Setrip Titik Titik F adalah Titik Titik Setrip Titik Kita ambil Awalannya L Titiknya satu F Karena ini ada dua Kita ambil yang dua Dan seterusnya Ya saya yakin Teman-teman sudah paham Kemudian W Itu adalah Titik Setrip-setrip G Adalah Setrip-setrip Titik Ini adalah kebalikannya Makanya Saya kelompokkan Tersendiri Kemudian C Itu adalah Setrip Titik Setrip Titik J Titik Setrip 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 Z Setrip Setrip Titik Titik Dengan teman-teman Membuat pengelompokan Seperti ini Nanti teman-teman Akan lebih mudah Untuk mengingat Kemudian Ini adalah Huruf yang Tidak ada Kebalikannya Jadi Dia Hidup sendirilah Bisa dikatakan Seperti itu Jadi Yang Yang berbeda Itu adalah Ini C J Dan Z Ini tidak Ada kebalikannya Jadi Dari apa yang Saya jelaskan Di sini Sesungguhnya Ini juga Bisa diterapkan Ketika Teman-teman Di sekolah Ketika Dalam sistem Belajar mengajar Di kelas Sistem ini Yang Yang Kita pakai Di Belajar Sandimorso ini Bisa diterapkan Di sana Sebagai contoh Misalkan Pelajaran Yang mungkin Teman-teman Itu Susah Untuk Untuk Mengingat Atau Susah Untuk Memahami Konsep Yang Saya jelaskan Ini Bisa diterapkan Intinya Apa Ketika Otak Kita Bisa Memberi Perhatian Lebih Maka Otak Kita Akan Bisa Mengingat Lebih Baik Metode Yang Kedua Yaitu Metode Urut Abjet Disini Pun Saya Kelompokkan Menjadi Beberapa Bagian Saya Bagi Lima Lima Supaya Nanti Otak Lebih Mudah Untuk Mengingat ABCDE Ini Adalah Lima Huruf FGHIJ Ini Lima Huruf KLMNO Ini Lima Huruf Dan Selanjutnya Tujuannya Ini Sama Seperti Yang Di Sistem Pengelompokan Hanya Saja Kita Mengingatnya Dengan Cara Urut Abjet Tetapi Kita Masih Tetap Menggunakan Dikelompokkan Atau Dibagi Yaitu Lima Lima Ya Nanti Kita Bisa Mengisi Disini Misalkan Ini Adalah A Kita Akan Bisa Mengingat Di Posisi Pengelompokan A Di Posisi Dimana Di Kelompok Berapa A Itu Adalah Kalau Misalkan Kelompok Satu Itu Adalah E I S H Kemudian T M O T M OK H Nah Di Kelompok Yang kedua Adalah AUV N DB Nah AUV Ada Disana Secara Otomatis AUV Itu Adalah A Strip A Kalau U Adalah Titik-titik Strip Kemudian B Di N DB B Strip Titiknya 3 C Strip Titik Strip Titik D Strip Titik Titik E Titik 1 F F Titik Titik Strip Titik G Strip Titik H Titik 4 Kali I Titik 2 Kali J Titik Strip 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 K Strip Titik Strip L Titik Strip Titik Titik M T M OKH TM Ada 2 Ya Strip Strip M Strip Titik T T M O Ya Ada 3 Kemudian P Nah Ini tadi R dan P R Titik Strip Titik P Berarti Titik Strip Strip Titik Ki Itu adalah Z dan Ki Ki Berarti 2 Strip 2 Dulu Ya R Titik Strip Titik S E I S S nya 3 T Strip 1 U AU Titik Titik Strip V AUV Titik 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 Strip W Titik Strip Strip W Dan G Tadi X Ya Ini X Strip Titik Titik Strip Z Strip Titik Strip Strip Z Strip Strip Titik Titik Semoga Ini Teman-teman Bisa Segera Menguasai Kemudian Kalau sudah bisa Menguasai Kita akan Mencoba Bagaimana Caranya Untuk Mengaplikasikan Kedalam Sebuah Pesan Karena Baru-baru Ini Lagi viral Baru viral Pesan Anak Pramuka Dari sebuah Grup Dimana Pesan Disitu Tidak Ada Yang Bisa Membaca Kecuali Dia Anak Pramuka Yang Menguasai Morse Sekarang Kita Coba Yang Ini Sebuah Kata Dimana Misalkan Aku Sayang Kamu Bagaimana Cara Menulisnya Disini A A adalah Titik Strip Menulis Di dalam Pesan Caranya Adalah Seperti Ini A Adalah Titik Strip Kemudian Dikasih Garis Miring K Strip Titik Strip Garis Miring U AU Berarti Titik Titik Strip Karena Ini Sepasi Maka Ini Ditambah Satu Ini Jadi Dua Ini 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 Adalah Tanda Sepasi Kemudian S E I S Titik 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 A Titik Strip Y Strip Titik Strip Strip A Titik Strip N Strip Titik G W G Strip Titik Karena Sepasi Maka Ditambah Satu Kemudian Kamu K Strip Titik Strip Garis Miring A Titik Strip Garis Miring M T M O K Strip Strip U AUV Titik Titik Strip Ini Selesai A A K K U S A J A M G K A M U Bisa ditulis Seperti ini Atau bisa ditulis Menurun Misalkan Gini Saya Cinta Pramuka Ini bisa ditulis Tidak mendatar Ya Tapi bisa ditulis secara vertikal Ya Sebagai contoh Seperti ini Cara penulisannya Saya Cinta Pramuka Misalkan ini adalah S Titik 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 Kemudian A Titik Strip Z Strip Titik Strip Strip A Titik Strip Ya Kemudian Di enter Bisa ditulis Untuk Untuk Huruf selanjutnya Bisa ditulis Di bawahnya C Strip Titik Strip Titik I Titik Titik N Titik Strip Titik T Strip A Titik Strip Tetap Sepasinya Dikasih Tanda 2 Kemudian Di enter Bawahnya lagi P Titik Strip Strip Titik R Titik Strip Titik A Titik Strip M Titik Eh Strip Strip U A U Titik Titik Strip K Strip Titik Strip A Titik Strip Ya Seperti Inilah Cara Penulisan Dalam Pesan Morse Dan Untuk Teman-teman Ini saya punya tugas Silahkan nanti dijawab Dan tulis di Kolom Komentarnya Silahkan Terjemahkan Sandi Morse Yang akan saya tulis Kali ini Sampai 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 Dimanim Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.